iya oke sobat jumpa lagi bersama saya di kabar kuningan motovlog ya hari ini ada yang tahu kira-kira saya ada dimana ya betul sekali saya ada di kawasan Taman Nasional Gunung Cermai ya ini ini tepatnya di jalan yang mau ke Telaga Surian dan mau ke Tenjol Laut Bumi Perkeman Tenjol Laut nah ini di sini indah banget kawan-kawan jadi suasananya sangat sejuk kemudian di pinggir jalan juga apa menghijau sekali ya tumbuhan jalannya juga udah bagus sekali jadi ini bisa nembus ke Bumi Perkeman ke Mantenjol Laut dan ke Telaga Surian atau juga bisa ke rumah sakit rehabilitasi narkoba ya DNN begitu nah ini aduh mantep betul sekali kawan-kawan semuanya jadi kalau kita ingin motoran kemudian cuman ya jalan-jalan aja gratisan gitu datang aja ke lokasi dari sini ya jadi rutin itu dari Palutungan kawan-kawan terus aja lurus dan ini sama sekali nggak ada kartis karena memang sekarang itu kartisnya itu hanya untuk ke Bumi Perkeman aja ya Nah di depan di depan ini kita mungkin udah kenal ya ini tanjakan ini arah pulangnya ini kawan-kawan tanjakan yang ada di sebelum ke Telaga Surian ya Nah seperti ini tapi jalannya udah bagus banget udah asfal full dan kalaupun mobil ya kalau dua mobil mungkin bisa ya sedikit agar menepi dulu nah cuacanya atau suasananya cukup sejuk kemudian tidak terlalu panas juga ya pemandangannya luar biasa indah banget kita bisa ngelihat waduk Dharma kemudian bisa ngelihat desa-desa yang ada di sekitaran selatan kuningan ya Nah ini di depan itu ada bumi perkemahan eh menjauh laut kalau nggak salah ya Telaga Surian kesana ke sebelah kiri dan kita terus arah pulang kita lanjut ini kalau tidak salah ada tempat buat sepeda ya saya lupa lagi namanya yang yang jelas ini tuh buat kayak sepeda gunung eh ini apa trekking ke ini ya ke tengah hutan begitu saya lupa lagi namanya kawan-kawan di sini ada nah sebelah kiri saya ini juga lumayan bagus banget buat kita untuk healing atau buat kita nyari udara seger ya Nah di depan ini ada lapangan sebelah kanan yang lapangan luas dan kesebelah kirinya ini udah enggak asing lagi yaitu bumi perkemahan palutungan teman-teman di sebelah kiri ini nah saya mau arah pulang dan di sini itu enggak ada kartis sama sekali masih gratis karena ini jalan akses menuju ke beberapa tempat wisata di palutungan nah kamu bisa lihat di sebelah kiri itu ada bumi perkemahan palutungan di sini tuh ada air terjun putri kalau nggak salah ya ya curug putri kemudian ke bawahnya lagi nah kalau dulu tuh di sini ada kartis cuma sekarang udah enggak lagi nah kemudian ke arah sebelah kanan itu juga ada ada sama ya air terjun juga sebelah kanan curug landung dan di sebelah kiri ini udah enggak asing lagi teman-teman ini namanya tuh pondok pinus ya di sini tuh banyak sekali penghujungnya karena menyuguhkan suasana pegunungan dan juga sangat instagramable ya kita bisa buat foto-foto kemudian di sebelah kanan juga ada ya masih ada juga tempat wisata jadi kawan-kawan perkembangan tempat wisata di desa peruntungan ini cukup berkembang sekali dengan banyaknya beberapa tempat wisata dari mulai peruntungan telaga surian lewi kidang penjol laut kemudian glamping ciremelen lah ipukan kemudian apalagi ya banyak sekali pokoknya teman-teman nah apa sih yang namanya yang dipinggi jalan yang itu namanya tuh bukit itu namanya lupa lagi ya aduh nah begitu aja kawan-kawan untuk jalan-jalan kali ini jadi iya sukageri betul sukageri juga ada di sini ya dan ini jadi alternatif banyak sekali orang-orang dari luar kabupaten kuningan dari cerut Boninamayu majalengka sengaja datang ke peruntungan yaitu sebuah desa di perbukitan atau di lembah dari gunung ciremei Jawa Barat nah teman-teman seperti ini lokasinya tuh jadi di samping tempat banyak sekali tempat wisata juga kita bisa sekedar santai di pinggiran jalan banyak sekali tempat-tempat buat ngopi anak muda buat nongkrong ya tempat-tempat ngopi dari mulai ngopi ya Oh di sedul dengan kopi-kopi yang khas ada juga beberapa tempat yang menyediakan kopi-kopi saset ya itu cukup variatif sekali di sini dan teman-teman bila kita ngelihat ke depan di sana tuh ada base camp pos pendakian gunung cermai pihak perutungan ya Nah di situ tempat tempat yang cukup ramai sekali karena banyak sekali para pendaki dari berbagai wilayah mereka starnya dari sini dulu untuk mengurusi maksi dan mereka menyiapkan perbekalan kemudian ke sebelah kiri mereka bisa langsung menuju ke pos satu gunung cermai Nah teman-teman kalau ada di sebelah kanan ini namanya wisata sukageri yaitu sebelah kanan ini biasa berkarcis ya punya banyak sekali kelebihan dan di sukageri ini juga kita bisa lihat view pemandangan yang luar biasa bagus sekali ya kita lanjutkan kawan saya sekarang lagi menuju ke tempat ngopi yang sudah tidak asing lagi yaitu tempat ngopi warung pemancar ya ini jadi favorit karena memang tempatnya juga sangat luar biasa bagus jajanan nya juga murah kita bisa ngelihat view pemandangan nah kebanyakan orang-orang tuh pada nongkrong di sini kawan-kawan di tempat ngopi pemancar pokoknya mantep lah jos banget di sini banyak tumbuh sekali perkembangannya tempat-tempat ngopi yang bisa dijadikan sebagai spot buat kita berwisata nongkrong healing atau cuma duduk-duduk bersama keluarga atau teman nah ini teman-teman di depan tuh udah mulai kelihatannya tempat ngopi pemancar di sini tuh kopinya kopi saset kita juga bisa pesen kayak minuman-minuman yang lain ya marimas nutrisari dan lain-lain lah ya pokoknya murah banget bersahabat banget harganya nah saya udah nyampe teman-teman di kopi pemancar di sini sebelah kiri ya kalau dari arah palutungan dan saya nyari tempat dulu nyari dulu lihat kondisi dulu kayaknya cocok di sini dan akhirnya saya memutuskan untuk ngopi di sini bersama keluarga dengan dana minim tentunya ya hehehe nah seperti ini tempatnya kawan-kawan terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax